Bab 1776 Kaisar Kin, Kaisar Zi, Zi, tidak banyak orang yang bisa memujimu. Yeinzu tidak bisa menahan senyum dan berkata, sepertinya jika kamu tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata, kamu tidak dapat mengendalikan anak ini. Orang yang berdiri di depan Kaisar Kin Yeinzu adalah makhluk terkuat di dunianya, Raja Klan Behemoth, Amethyst Bimeng. Zidi dan Kindi adalah pasangan kontrak simbiosis natal yang sama, di mana ada Kindi pasti ada keberadaan Zidi. Zidi juga merupakan wali Kindi, saat berbicara, Gukin Yeinzu berubah, dan Gukin yang tampak lusuh muncul berlutut. Tetapi ketika Gukin ini muncul, semua naga yang hadir memiliki induksi khusus, seolah-olah ada sesuatu yang menindas mereka. Nama pianonya adalah Kayu Longin Layu, kemudian dengarkan penyergapan di 10 sisi. Mata Kaisar Kin Yeinzu berbinar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menarik baginya, ujung jari berfluktuasi, dan Ambus Ontensides masih dimainkan seperti kuda emas dan kuda besi. Namun, ketika suara piano kembali berbunyi, Lan Suanyu akhirnya bereaksi dalam suara kuda besi Jin Ge, disertai dengan dengungan yang dalam, itu adalah suara yang mirip dengan nyanyian naga, seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Setiap naga raksasa menjulang dan meledak dengan kekuatannya sendiri, mekar dengan kecemerlangannya sendiri, naga, sebagai salah satu makhluk paling kuat di alam semesta. Tidak hanya di alam naga ilahi asli, tetapi juga di banyak alam, tetapi mereka berbeda, di dunia Kaisar Kin Yeinzu, ada juga naga. Namun di era itu, klan naga lebih sering berdiri di sisi yang berlawanan. Berkat yinkin naga kayu layu itulah dia bekerja sama dengan Zidi dan mengalahkan banyak naga raksasa. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, yinkin naga kayu layu dilahirkan untuk menjadi musuh klan naga, pada saat ini, yinkin naga kayu layu dimainkan, dan semua naga yang hadir merasakan penindasan yang kuat. Tindakan lansuanyu, dan bahkan kekuatan naga dewa naga yang keluar dari tubuhnya, menjadi lamban, biarkan aku mencobanya juga. Sungguh hal yang menyenangkan, bagaimana aku merindukan. Suara liar terdengar, seorang pria jangkung dan kokoh dengan rambut merah tidak tahu kapan dia sudah muncul di samping dewa kematian adai, adai meliriknya, pergi, aku bisa, kamu bisa menjadi kentut. Tiga pedang hanya mematahkan satu tembakan, dan tidak sepenuhnya patah. Kamu semakin buruk dan semakin buruk. Aku tidak mengerti. Kamu hanya seorang istri. Bagaimana kamu bisa membuat kamu semakin kurang efektif? Hom pria gemuk itu tertawa, apakah kau ingin mati? Maka aku akan menyelesaikan kudamu. Mata dewa kematian ahdai berkedip, dan di saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba menyapu pria berambut merah itu. Pria berambut merah itu tersenyum, tubuhnya langsung ditutupi dengan lapisan baju besi emas, dan di saat yang sama dia membanting tinjunya ke tanah. Di belakang, dua belas sayap tiba-tiba terbuka, dan warna merah menyala di matanya, bum, sosok yang tak terhitung jumlahnya hancur dan bersatu. Kembali ke penampilan dewa kematian yang bodoh, ada lebih dari selusin tanda pedang di baju besi emas pria berambut merah itu, tapi mereka dengan cepat menutup, melihat adegan ini, Tang San dan Chang Gong Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain tanpa daya, kedua orang ini tidak melakukannya sekali atau dua kali. Oh, oh, kalian berdua berkelahi, nyanyikan saja, bodoh, betapa kuda seperti yang kamu katakan itu salah. Apa itu kuda jantan? Kenapa aku tidak begitu suka mendengarkan? Suara yang agak malas terdengar, yang panjang. Tongkat itu tiba-tiba menjentikan dan berbalik ke depan dum. Dan pria berambut merah di sisi lain bergegas menuju lansuanyu di tengah tawanya, dui melirik pria yang tampak malas di depannya, dan berkata dengan lemah, Yah, kamu bukan kuda jantan. Aku tidak menyebutmu, pria malas itu sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Benar, ini saudaraku yang baik. Ahdai berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak sebaik kuda jantan. Jika kamu ingin mengatakan itu, saya tidak akan setuju. Apakah saya hanya seorang istri? Itu tidak seberat you're waking. Dia adalah suami dari saudara kembar tiga. Siapa yang bisa membandingkan ini? Malas pria itu berkata dengan marah, Hai Long, apakah kamu cukup? Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi jika kamu ingin berbicara tentang etika aku, aku akan memberitahumu betapa bagusnya itu. Seorang pria yang diselimuti baju besi dan sosok yang kuat berjalan perlahan. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika dia keluar, ruang itu bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Seolah-olah kekuatan tak terlihat menekan ruang itu, pria berambut merah, bernama Lei Xiang, adalah dewa gila. Juga pernah menjadi raja para dewa, pria bernama Naga Laut itu datang dari pesawat lain, dan juga penguasa alam dewa di pesawatnya sendiri tidak, itu pasti alam abadi untuknya. Setara dengan keberadaan para dewa, Naga Laut Kaisar Abadi, dan You Wei Qing ini, yang akhirnya dibicarakan oleh kecemburuan, kecemburuan dan kebencian Hailong, berasal dari keberadaan pesawat lain yang dikelola oleh alam dewa yang sama dengan Tang San, dewa Hercules. Itu adalah eksistensi teratas di antara dewa tingkat pertama. Meskipun belum menjadi raja dewa, itu sangat berharga untuk menghadapi raja dewa biasa. Kekuasaannya telah mencapai ranah membenci langit dan membenci bumi tanpa cincin, mereka berbicara di sini, lansuanyu di sisi lain tidak berhenti, penyergapan di sepuluh sisi, yang dimainkan oleh yinkin naga kayu layu memang memiliki pengaruh yang sangat kuat padanya. Aura membunuh menstimulasi semangat juangnya untuk melambung, pada saat yang sama, darah di tubuhnya terasa sedikit stagnan, yang merupakan semacam penindasan serbabisa, Kaisar Kin Yeinzu, kemampuan jarak dekat tidak kuat di antara para raja dewa, tetapi dalam hal kontrol, bahkan seagut Tang San menderita beberapa kerugian di bawah konfrontasi dengannya. Ini adalah di antara dewa-dewa. Dan kontrolnya benar-benar tingkat atas, naga kayu layu yinkin secara khusus ditujukan pada naga, bahkan dewa naga, di bawah penindasan naga kayu layu yinkin, ada perasaan bahwa semua kemampuan telah dilemahkan, tapi saat ini, lansuanyu, yang dalam keadaan gila, akan peduli lawan macam apa yang dia hadapi, semakin dia ditekan, semakin kuat rebu unnya. Dalam kehampaan, dia melangkah keluar dalam satu langkah, dan mengangkat tombak dewa naga di tangannya lagi, kekuatan naga di tubuhnya. Berkumpul dengan gila, dan nafas ketekunan keluar darinya. Masih Wu Shuanglong Shenshang. Tapi kali ini gerakannya tampak lebih lambat. Namun dalam kelembatan ini, ada perasaan traksi. Tujuannya mengacu pada arahan Kaisar Kin Yeinzu. Ketika ujung tombak dewa naga di tangannya menunjuk ke arah Yeinzu, delapan jari Yeinzu Fukin berhenti sebentar. Dia hanya merasakan aura yang sangat tajam muncul di dalam hatinya, ya, benar. Dalam kesadaran ilahi, di sana bahkan perasaan bahwa tubuhnya telah dilalui. Tombak naga membuatnya merasa terancam, Grim Reaper akan menghentikannya dalam satu langkah, tapi Lei Siang, pria berambut merah di sampingnya, adalah langkah pertama, biarkan aku datang. Seperti yang dia katakan, dia sudah berdiri di depan Yeinzu, matanya penuh dengan cahaya merah, dan dia juga penuh dengan bau gila, dan nafas primitif keluar darinya. Bahkan Kaisar Ungu yang merupakan Amethyst Bimeng tidak secara sadar mundur selangkah. Di antara para dewa alam dewa, kekuatan dewa laut Tang San, dewa busur panjang yang cerah, dewa kegilaan Lei Siang, dewa kematian, dewa kematian, naga laut abadi, dan dewa kematian Kin Yeinzu adalah yang terkuat. Apa yang terbaik Lei Siang adalah gemetar keras, dan baju besi dewa gila juga merupakan eksistensi tingkat artefak super. Terlepas dari serangan dan pertahanan, itu adalah eksistensi teratas, dan semua aspek kemampuan adalah yang paling seimbang, bab 1777 kematian, dewa gila. Kaisar abadi, dengan pukulan, ruang itu bergetar, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya hancur. Dalam persepsi Lansuanyu, ruang di depannya sepertinya pecah menjadi kaca berwarna merah gila di sisi yang berlawanan. Nafas darah yang kuat dan tak tertandingi mengalir ke wajahnya. Itu adalah kekuatan dahsyat yang meletus setelah peleburan darah malaikat merah, darah bersayap 12, dan fitnah dewa gila, tombak dewa naga masih menembus perlahan, kekuatan dewa gila yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, mulai pecah ketika jaraknya 10 meter dari Lansuanyu, satu demi satu, dan berubah menjadi bubuk. Dan tombak dewa naga masih menembus ke depan perlahan dengan rasa yang tak tertandingi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan lawannya, itu masih kokoh, masih mantap, dan masih tidak bergerak maju, ketajaman yang tak tertandingi membuat segalanya tampak tak terhentikan. Bidikan yang sama Penusukan kedua berbeda dari yang pertama. Jelas fusi kekuatan dewa naga Lansuanyu telah meningkat dibandingkan dengan pertama kali dia menggunakan serangan ini. Menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, ekspresi terkejut melintas di mata Lai Siang, tetapi dia tidak mundur. 12 sayap di belakang punggungnya semua terbuka, meledak dengan cahaya merah darah, dia meledak, dan tinju kanannya meledak lagi. Kali ini, di sana tidak ada rasa ruang yang rusak, seolah-olah hanya satu pukulan, ding. Tinju dan senjatanya bertabrakan, ruang itu tampak membeku sesaat. Sebagai Raja Dewa, semua orang tahu hubungan antara Lansuanyu dan Tang San, jadi wajar saja jika ada tindakan tertentu. Tetapi pada saat kedua belah pihak bertabrakan, Dewa Gilalei Siang jelas merasakan murid yang menyusut. Detik berikutnya, suara mendengung mengikuti, dan tombak Dewa Naga bergetar ke atas dalam suara mendengung, dan sosok Lansuanyu terbang kembali, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Dewa Gilalei Siang berada di atas angin dengan tinju ini, 12 sayap merah darah di belakangnya tiba-tiba mengepak, mengeluarkan gelombang besar udara merah darah di udara, membongkar kekuatan, dia. Menggunakan caranya sendiri, mengeluarkan kekuatan melalui armor Dewa Gilalei dan sayap merah darah 12 sayap, wajah Lansuanyu agak sulit dilihat. Darah di tubuhnya melonjak. Tombak Dewa Naga tidak mengandung kombinasi sederhana dari berbagai elemen. Tetapi atribut khusus yang dekat dengan kebenaran universal. Dengan ketajaman dan ketekunan yang tak tertandingi. Dengan satu tembakan, dia hampir terluka, ini tidak sebagus aku. Suara rapper yang bisu dan suram terdengar, Lais yang berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Bisakah bidikan ini sama dengan yang barusan? Ya, tembakan ini benar-benar berbeda dari yang barusan, jangan lupa bahwa Lansuanyu saat ini masih ditekan oleh Hinkin Naga Kayu Layu. Tetapi penindasan ini tidak hanya tidak melemahkan kekuatannya, tetapi tampaknya karena penindasan tersebut, perasaan tidak tertandingi menjadi lebih kuat. Alhasil, kekuatannya seakan meledak setelah dikompres, dan sebuah tembakan menusuk. Sungguh membuat semua Dewa merasa seperti shock. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka, meskipun baik Dewa Kematian maupun Dewa Kegilaan tidak menggunakan semua kekuatannya. Tapi agak sulit bagi mereka untuk melawan dalam tabrakan frontal, bisa dibayangkan betapa kuatnya Lansuanyu sekarang. Aku akan mencobanya juga. Kalian menyingkir. Kaisar Abadi Hailong dengan wajah malas tersenyum, dan berkedip, tongkat hitam panjang lahir, dan tongkat panjang meledak ribuan kali di udara Jin Guang langsung menemui Lansuanyu yang baru saja mundur. Setiap bayangan tongkat emas tampaknya diisi dengan ritme yang indah. Ribuan bayangan tongkat emas digabungkan bersama, memberi orang perasaan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tekanan yang kuat bahkan menyebabkan sisik naga sembilan warna di tubuh Lansuanyu meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tombak Dewa Naga di tangannya sedikit bergetar, mengenai basis kultivasi individu, Naga Laut Kaisar Abadi tidak lebih kuat dari Dewa Gilalai Siang dan Dewa Kematian Ahdu. Alasan mengapa mereka dipanggil bersama, dan mereka adalah salah satu Dewa Raja paling kuat di Dewa, selain basis kultivasi mereka sendiri, ada satu hal lagi yang penting, yaitu, mereka semua adalah Raja Dewa dengan alat super divini. Memiliki artefak super dan tidak memiliki artefak super jauh lebih buruk, selain itu, artefak super mereka adalah artefak super sejati. Sama sekali berbeda dari artefak super yang diproklamirkan sendiri oleh Raja Dewa Merah sebelumnya dan Jiang Wei Qiang pertama Tianlong, di antara banyak alat super sakral. Tongkat panjang di tangan Naga Laut ini bisa dikatakan sebagai yang pertama dari semua alat super sakral, peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada triden seagot Tang San. Jika bukan karena badai tak tentu yang tidak bisa mengatasi Tang San, Heilong mungkin akan menjadi eksistensi dengan kekuatan tempur individu terkuat. Karena tongkat panjang di tangannya disebut, gada emas, gada emas dihancurkan, ribuan bayangan gada berubah menjadi satu pukulan, berlapis di atas satu sama lain, itu adalah keterampilan tertinggi yang terkenal dari Kaisar Abadi Heilong. Tekanan luar biasa telah menyebabkan tubuh Lansuanyu bergetar sebelum bayangan tongkat tiba. Kaisar Abadi Heilongian melihat bahwa dia telah bertahan dari serangan Dewa Kematian Ahdu dan Dewa Gilalei Siang, jadi serangan Qianjun Cheng Yuyu secara alami menguat sedikit. Mereka semua ingin melihat, cucu Tang San ini, berapa banyak kekuatan tempur bisakah pemuda yang akan menjadi Raja Dewa yang kuat meledak di bawah tekanan, pada saat yang sama, mereka juga untuk menggunakan kekuatannya dengan lebih baik dan membantunya berjalan lebih lancar di jalan untuk menjadi Raja Dewa, Anda tahu, semua Raja Dewa memiliki Dewa mereka sendiri dan setiap orang memiliki aturan Dewa mereka sendiri. Aturan ini sedikit banyak akan mempengaruhi Lansuanyu selama pertempuran dan itu juga semacam dia. Bimbingan tingkat Dewa Raja, dalam proses ini, pengaruhnya pasti akan positif. Biarkan dia lebih terstimulasi, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih baik untuk menyelesaikan ujiannya terhadap Raja, dari dua penusukan sebelumnya dari Wushuang-Wushuang Dragon Godshank, terlihat bahwa rangsangan semacam ini efektif. Di bawah aksi tekanan dari luar, kekuatan Lansuanyu dan kekuatan Dewa Naga menjadi semakin selaras. Pasti hebat bermanfaat baginya untuk menjadi Raja Sejati, tombak Dewa Naga bergerak saat tubuh Lansuanyu bergetar. Ujung gan terbakar dan nyala api sembilan warna yang cemerlang tiba-tiba meledak. Cahaya tombak meledak dari satu titik dan berubah menjadi untayan cahaya tombak yang meledak dari telapak tangannya seperti bunga perak pohon api. Setiap cahaya tombak penuh dengan kekuatan ledakan dan itu langsung meledak di lingkaran emas berat yang jatuh. Semburan cahaya langsung membuat semua Dewa menyipitkan mata mereka dan rentetan raungan itu memekakkan telinga, seperti Wanlei, gada emas agung Hailong jatuh dan dia akan menampar Lansuanyu, tetapi dia benar-benar terangkat oleh lampu tombak yang cemerlang. Cahaya tombak jelas ditekan oleh bayangan tongkat, tapi cahaya tombak yang ditekan itu secara bertahap mengangkat kepalanya. Memberi rasa ledakan, kekuatan teror meledak dengan kekeras kepalaan yang tak tertandingi. Dan setiap semburan cahaya tombak melemahkan penindasan Kianjun Cheng Yu Yu, melihat ini, bahkan Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Kekuatan ledakan dari teknik batang kuat Hailong dipuji sebagai yang nomor satu di Dewa, dan itu adalah nomor satu yang pantas. Ketika Raja Dewa menguasai alam Dewa, mereka sering berkomunikasi satu sama lain. Tang San pernah ditanya, jika dia diminta untuk memilih Raja Dewa untuk bekerja sama, siapa yang akan dia pilih? Tang San memberitahu semua orang tanpa ragu bahwa dia akan memilih Naga Laut Kaisar Abadi. Jawaban ini menarik perhatian semua Raja Dewa pada saat itu, karena mereka selalu berpikir bahwa Tang San akan memilih Dewa Kematian seperti dia. Tetapi saya tidak berharap untuk memilih Kaisar Abadi dengan istri paling banyak, semua orang bertanya mengapa, dan Tang San memberitahu semua orang bahwa kekuatan ledakan Naga Laut, terutama kekuatan ledakan instan, adalah eksistensi yang paling kuat di antara orang-orang. Jika menghadapi musuh yang kuat, dia mengunci lawan dengan badai yang tidak dapat ditentukan, dan kemudian Naga Laut itu pecah. Kemudian, setidaknya di alam Dewa, tidak ada Raja Dewa yang bisa diselamatkan, bab 1778 satu-satunya hal di alam semesta satu, setelah mendengarkan penjelasannya, para Raja Dewa memikirkannya dan menemukan bahwa memang itu masalahnya. Kekuatan ledakan dari teknik tongkat kuat Heilong benar-benar terlalu kuat. Kianjun Cheng Yuyu sendiri adalah jagoan dalam teknik batang Kianjun. Meskipun Heilong tidak akan bermain habis-habisan saat ini, dia juga menggunakan gada emas. Saat tongkat ini diturunkan, tidak banyak Raja Dewa yang bisa diblokir dari depan, Dewa Gilalei Siang hampir tidak bisa memblokirnya, dan kemudian melakukan serangan balik dengan cara lain. Rea Perduan harus menghindari keunggulannya, Zidi Plus Kindi mungkin bisa menekan Kaisar Abadi, bagaimanapun juga, mereka berdua. Tapi premisnya adalah berapa lama Zidi bisa mendukungnya di depan lingkaran emas, dan berapa lama Kindi bisa mengganggunya, namun, Lan Suanyu menggunakan tombak Dewa Naganya untuk memblokir tongkat Kianjun Cheng Yuyu saat ini. Yang lebih aneh lagi adalah cara dia melawan mirip dengan kebalikan dari Kianjun Cheng Yuyu. Beralih dari satu titik menjadi seribu hal, itu adalah satu-satunya hal yang dibalik dan memiliki efek yang sama. Anda tahu, Kianfu Zizi yang diciptakan oleh seagot Tang San dipinjam dari Kianjun Cheng Yuyu dalam arti tertentu. Lan Suanyu juga tahu apa yang dimaksud Kianfu. Tapi dalam situasi tertekan ini, yang dia gunakan adalah tembakan di depannya, pohon api, bunga perak, Dewa Naga, meledak, bayangan tongkat dan cahaya tombak bercampur, dan akhirnya menghilang dalam tabrakan setelah suara keras, Lan Suanyu dipukul dan terbang keluar. Namun, di sekitar tubuh Kaisar Abadi Hailong, cahaya tombak sembilan warna menjulang, dan auman naga yang dalam, pada saat ini, bahkan suara naga Kayu Inkin yang layu sedikit ditekan, sungguh menakjubkan. Hailong membawa lingkaran emas di belakangnya, wajahnya juga menunjukkan kekaguman, kontrol dan persepsi kekuatan para Dewa secara alami tidak sebanding dengan kekuatan dari Federasi Longma dan Federasi Douluo. Melalui beberapa pertarungan ini, para Raja Dewa telah merasakan bahwa potensi Lan Suanyu dapat dikatakan telah melebihi ekspektasi mereka, jika mereka belum benar-benar mencapai Raja Ilahi, mereka dapat terus meledakan lebih banyak potensi sambil menekan tangan mereka, dan menunjukkan integrasi yang lebih baik dengan garis keturunan Dewa Naga. Ini benar-benar langka. Dapat dilihat bahwa begitu dia benar-benar menjadi Raja Dewa, kekuatannya pasti akan menjadi lebih menakutkan. Tongkat Hailong benar-benar kuat, cahaya sembilan warna di Lan Suanyu yang terhempas ke udara mengalir, dan kali ini dia terbang puluhan ribu meter sebelum berhenti. Cahaya di tubuhnya juga berkedip-kedip terang dan redut. Namun, cahaya merah di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan pikiran pantang menyerah muncul di matanya, ujung tombak Dewa Naga di tangannya sedikit ditekuk oleh tongkat barusan. Pada saat ini, itu pulih dengan cepat di bawah suntikan kekuatan naga, dan cahaya tombak yang lebih kuat pecah, dia seperti sepotong besi ilahi. Ditempa di bawah serangan Raja-Raja Ilahi, terus-menerus meletuskan kekuatan yang lebih kuat, Ang, Lan Suanyu mengangkat kepalanya, rambut panjangnya berkibar di belakang kepalanya, dan cahaya terang muncul darinya dengan rasa yang lebih kuat. Detik berikutnya, tubuhnya mulai berubah, tubuh berbentuk manusia itu membengkak dalam sekejap, dan dalam sekejap berubah menjadi naga sembilan warna dengan panjang 10 ribu meter. Raungan naga yang ganas menjadi semakin keras. Sehingga seluruh arahtian longsing terus mengirimkan gelombang naga. Itulah tanggapan yang diberikan oleh semua naga saat mendengar suaranya, lebih dari itu, bahkan di alam semesta. Sepertinya ada gelombang naga dan naganya saling merespons. Detik berikutnya, naga raksasa yang diubah Lan Suanyu telah mengepakkan sayapnya dan bergegas kembali ke para dewa alam dewa. Saat dia berubah menjadi naga raksasa, auranya menjadi semakin kuat. Nafas horor penuh dengan penindasan dan kegilaan, Tanggulin dan Guyuena dengan jelas merasakan bahwa hisapan kuat dari tubuh dewa naga sedang menyedot darah mereka, seolah-olah mereka akan menarik darah mereka untuk bergabung dengan satu-satunya, teman baik, kata Hailong sambil tersenyum, memegang lingkaran emas dan menyapanya lagi, besar-besar. Di tengah teriakannya, gada emas itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan dibanting dengan sebatang tongkat. Dewa naga sembilan warna membuka mulutnya. Dan cahaya tombak menyembur dari mulutnya, dan dia dihancurkan kembali oleh gada emas, tetapi dia memblokir keberadaan ayam emas dengan kepala naganya sendiri, tubuh naga raksasa yang hancur itu tenggelam, tetapi tubuh besarnya, yang panjangnya 10.000 meter, tiba-tiba berbalik, dan ekor naga besar itu menyapu, tidak hanya menyerang naga laut kaisar abadi, tetapi juga dewa Gilalei Siang, dewa kematian Ahdu, kaisar Kin Yeinzu, dan Zidi Amethyst Bimeng semuanya tercakup di dalamnya. Itu benar-benar menyerang lima raja besar, pada saat yang sama dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Hercules Yowai King, yang keluar terakhir, hampir tertutup oleh sapuan ekor naga ini. Karena yang disebut bodoh itu tidak takut, Lansuanyu, yang sama sekali tidak sadar, tahu tingkat lawan yang dia hadapi, dewa kematian Ahdai berubah menjadi ilusi dan menghilang diam-diam, menghindari ekor naga ini, dan dewa Gilalei Siang meledak dengan tinjunya. Lawan sampai ke ekor naga, naga laut kaisar peribaru saja menghancurkan dengan tongkat, dan saat ini ia juga berputar, menggunakan ujung lain dari gada emas untuk menyerang ekor naga. Sosok Zidi langsung tumbuh, membengkak hingga ketinggian seribu meter, dengan lengan terlipat di depannya, melawan secara paksa. Kindie Inzu sudah duduk di pundaknya. Naga kayu Inkinlayu di tangannya bermain lebih dan lebih tergesa-gesa. Suara piano yang nyaring menyebabkan sisik naga dewa naga sembilan warna meledak lingkaran-lingkaran cahaya berwarna dan kecepatan tamparan melambat. Boom! Dragon Tail bertabrakan dengan beberapa raja dewa pada waktu yang hampir bersamaan, adegan yang mengejutkan alam dewa muncul. Di bawah hantaman ekor naga, sosok empat raja besar terbang pada saat yang sama, meskipun mereka dengan cepat mengendalikan tubuh mereka di udara. Namun, kekuatan pukulan ini justru menjatuhkan keempat raja besar itu kembali. Bisa dilihat betapa kuatnya itu, keempat dewa raja semuanya menunjukkan kejutan di wajah mereka, dan mereka hampir serempak berkata, satu-satunya di alam semesta? Apa satu-satunya di alam semesta? Untuk Tangwulin dan Guyuena, mereka masih belum memahami ini. Tapi semua pembangkit tenaga listrik di level raja dewa semuanya mengerti. Kecuali wajah Tang San tidak berubah. Seperti yang dia duga, raja dewa lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Satu-satunya makna alam semesta adalah bahwa fitnah dewa yang sama hanya memiliki satu di seluruh alam semesta, dan ini adalah satu-satunya di alam semesta. Alam semesta begitu luas sehingga tidak ada yang bisa mengukur seberapa besar seluruh alam semesta. Oleh karena itu, di alam semesta, sebenarnya terdapat banyak wujud seperti alam dewa, alam semesta terdiri dari ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait. Jadi teori ruang multidimensi ini ada. Ruang yang berbeda, bahkan bidang bintang yang berbeda, dapat melahirkan alam dewa mereka sendiri. Dalam alam dewa yang berbeda, sangat mungkin dewa serupa akan muncul. Dewa-dewa seperti Tang San dan yang lainnya, sebagai dewa laut, bisa menjadi raja para dewa, penguasa para dewa. Tapi untuk alam dewa lain, dewa laut mungkin hanya fitnah dewa biasa, bahkan fitnah dewa yang lebih lemah pun mungkin. Namun, jika itu adalah satu-satunya di alam semesta, itu berarti untuk Tuhan yang sama, tidak peduli berapa banyak ruang paralel yang ada, hanya ada satu orang di seluruh alam semesta. Ya, ini adalah kasus dewa naga, satu-satunya dewa naga di alam semesta. Oleh karena itu, ketika Lansuanyu berubah menjadi tubuh dewa naga, yang diperoleh tubuh besarnya adalah umpan balik dari ras naga dari berbagai bidang di alam semesta. Raungan naganya setara dengan memanggil semua ras naga yang serupa. Kekuatan dan keyakinan para dewa diberkati padanya, dan dia memberitahu naga dari semua pesawat bahwa dewa mereka telah kembali, ini adalah satu-satunya kekuatan di alam semesta. Satu-satunya raja dewa di alam semesta haruslah raja dewa yang ingin menjadi penguasa alam dewa. Dia harus menguasai seluruh alam dewa. Jika tidak, karakteristik uniknya akan berdampak besar di alam dewa lain ia bergabung. Efek dampak yang kuat bahkan dapat menyebabkan alam dewa runtuh atau diubah menjadi alam dewa sendiri. Bab 1779, 13 Raja Dewa, satu-satunya arti alam semesta adalah dua hal, yang satu kuat, kekuatan yang mengatur seluruh kategori dewa. Yang lainnya adalah eksklusifitas dalam alam dewa yang sama. Tidak akan pernah ada eksistensi yang lebih kuat atau bahkan sama kuat. Sama seperti bekas alam naga, dewa naga adalah penguasa absolut, dan tidak ada dewa yang dapat bersaing dengannya untuk menguasai alam naga. Pada saat ini, setelah penjelmaan tubuh, Lan Suanyu menunjukkan karakteristik unik dari alam semesta ini yang juga berarti bahwa perpaduannya dengan dewa naga telah mencapai tahap akhir dan tahap terakhir ini. Sebenarnya yang paling berbahaya, dan itu juga terjadi. Mencapai para dewa momen terakhir Wang Si Sui, tatapan semua raja dewa beralih ke seagot Tang San secara bersamaan. Ini adalah cucunya, Lan Suanyu, yang menunjukkan karakteristik unik alam semesta tidak mudah ditolak. Terlepas dari kemampuan ofensif dan defensif, mereka telah mencapai level yang sama sekali baru. Selain itu, karakteristik unik dan nafas alam semesta yang kuat di dalam dirinya bahkan memiliki semacam efek traksi di alam dewa mereka untuk mencapai alam dewa, itu juga membutuhkan banyak kekuatan. Secara alami, semakin banyak energi, semakin baik. Ada alam dewa yang begitu kuat di depannya. Di alam bawah sadar, Lan Suanyu, yang telah berubah menjadi dewa naga. Pasti memiliki gagasan untuk menempati sarang burung murai. Oleh karena itu, dengan mata merahnya, apa yang dia lihat saat ini adalah arah para dewa, bergabunglah bersama untuk menghentikannya. Tunggu dia menerobos, kata Tang San dengan suara yang dalam, beberapa raja dewa yang tersisa di sisinya juga melayang keluar, berbaris dengan raja dewa lainnya, menghalangi bagian depan para dewa, selain lima raja dewa besar yang mereka tembak sebelumnya, ada juga beberapa eksistensi di pihak mereka. Di antaranya adalah raja dewa bekas luka surgawi yang mengontrol ruang dan kegelapan, serta raja dewa yang cerdas Longgong Wei, Hercules Yeo Wei King, dewa emosi generasi sebelumnya. Rong Nian Bing, dewa emosi yang dekat dengan kekuatan raja dewa. Selain itu, dewa api yang baik dan dewa jahat Jidong, yang awalnya berada di alam dewa yang sama dengan Tang San. Dan dewa emosi saat ini, Huo Yu Hao, dewa emosi yang baru saja menembus level dewa raja, sebanyak 12 raja dewa atau orang kuat yang dekat dengan tingkat raja dewa berdiri bersama. Ini adalah kekuatan inti dari seluruh alam dewa dan juga semua anggota komite alam dewa. Barisan ini jauh lebih kuat daripada sebelum alam dewa tersapu, ada cerita tentang Rong Nian Bing, Baca Buku Saya, Ice Fire Demon Chef, Ada Cerita Tentang Tian Hen, Baca Buku Saya, Air Spey at Star Mart, Ada Cerita Tentang Dewa Api Yang Baik. Dewa Jidong Yang Jahat, Bacalah bukuku, The God of Dionysus, dengan cermat, 12 dewa raja berdiri bersama, bersama dengan Kaisar Ungu, kebetulan 13 sosok itu. Aura yang kuat dari raja dewa bergabung satu sama lain untuk menghasilkan aura energik yang aneh. Aura besar ini semuanya menekan ke arah dewa naga. Tubuh dewa naga Jiucai, yang baru saja berhasil melancarkan pukulan, tiba-tiba menjadi stagnan. Ini adalah aura kuat dari 13 raja dewa. Bahkan hanya dengan nafas dan paksaan saja sudah cukup untuk menghancurkan planet dengan mudah. Dalam menghadapi tekanan yang begitu kuat, dewa naga sembilan warna terus berputar dan berjuang. Dan setiap kali dia memutar. Nampaknya secara alami akan ada fluktuasi dalam hukum alam semesta yang muncul di tubuhnya, bergerak maju untuk membantunya melawan penindasan ini. Bahkan membuat kekuatannya terasa seperti terobosan dalam penindasan. Di mata merahnya, ada bau perjuangan. Pada saat ini, Lansuanyu, persidangan raja dewa memang telah mencapai titik terakhir. Dalam pikirannya, roh telah kembali, dan dia menghadapi keadaan ketika dia akan menjadi dewa di atas altar. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi bintang dewa dan tidak akan menelan pangeran naga, membuat seluruh altar sangat tidak stabil dan kemungkinan besar akan runtuh kapan saja. Dan dia mengumpulkan begitu banyak energi dari alam dewa. Dan kekuatan 18 dewa raja tidak dapat diubah, saat ini, dia menghadapi pilihan. Secara eksternal, ada penolakan kosmik. Secara internal, ada banyak faktor yang tidak stabil. Bahkan termasuk raja naga waktu dan raja naga luar angkasa yang mungkin telah mengkhianati, oleh karena itu, dia berada pada saat tersulit dalam penilaian dewa naga, setelah dia gagal, dia mungkin benar-benar akan musnah. Setelah sekian lama penilaian dan begitu banyak hal yang terjadi sebelumnya, Lansuanyu sudah merasa bahwa penilaian dewa naga berarti jika dia berhasil, dia bisa menjadi dewa naga. Tetapi jika gagal, dewa naga lebih suka membiarkan warisannya benar-benar hilang di alam semesta, daripada memaksa warisannya menyebabkan bencana lagi. Karena itu, yang dia hadapi adalah krisis yang nyata. Pada saat ini, penindasan dari 13 raja besar dari dunia luar, bagi Lansuanyu, yang sedang menjalani penilaian dewa naga, adalah tekanan dari alam semesta dalam penilaian yang dia jalani. Setidaknya dalam persepsinya, jika Anda ingin lulus penilaian, Anda harus berjuang di bawah tekanan yang begitu kuat. Tekanan terus-menerus yang diberikan oleh 13 raja besar menyebabkan tubuh besar dewa naga 9 warna terus berputar di udara, dan setiap putaran memberi orang perasaan yang mendebarkan. Energi yang terkandung di dalam tubuhnya sangat besar. Xiaowu juga sangat gugup, tapi itu adalah cucunya. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Tetapi cucunya harus menghadapi situasi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia lihat, Tangwulin dan Guyuena secara alami lebih gugup darinya. Terlalu sulit untuk menjadi dewa naga. Pada saat ini, Lansuanyu telah menunjukkan satu-satunya karakteristik dewa naga di alam semesta, yang juga berarti penilaiannya benar-benar tidak dapat diubah, baik sukses maupun mati, jika Anda mati karena kegagalan dalam penilaian tingkat raja dewa semacam ini, bahkan jika ada alam dewa di tempat kejadian, ada begitu banyak ahli tingkat dewa yang kuat. Tidak mungkin untuk membangkitkan dia. Ini tidak diperbolehkan oleh hukum alam semesta, keberhasilan. Nah, Anda harus menaatinya, Anda harus sukses. Tangwulin dan Guyuena sedikit gugup saat ini dan tidak berani menontonnya, mereka semua tahu bahwa kesuksesan atau kegagalan ada dalam satu gerakan ini, dan perubahan besar dapat terjadi kapan saja. Namun, mereka tidak bisa tidak melihat, mereka semua berdoa untuk putra mereka di dalam hati mereka. Selama mereka membutuhkannya, mereka bersedia mendedikasikan semua yang mereka miliki untuk menghidupi putra mereka kapan saja, tidak akan terjadi apa-apa, jangan khawatir. Xiaowu menghibur mereka dengan lembut, Tangwulin menoleh untuk melihat ibunya, dia terlalu gugup saat ini dan tidak menyadari bahwa tangan ibunya sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Xiaowu menatap putranya dengan lembut, lalu ke menantunya, dan akhirnya mengalihkan pandangannya pada dewa naga Jiuchai yang besar di kejauhan, diam-diam berharap di dalam hatinya, harapan terakhirku adalah berharap cucu laki-lakiku akan sembuh. Aman. Tidak ada, lingkaran cahaya berwarna samar mengelilingi tubuhnya, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lembut. Di matanya, ada cahaya yang sangat terang, dan dia melihat dewa naga besar di kejauhan. Tubuh dewa naga tampak sedikit gemetar, dan ada cahaya aneh di mata merahnya, itu adalah cahaya yang bersinar, dan sepertinya mengandung jenis pencerahan khusus, menghadapi tekanan 13 raja besar, tubuhnya mulai menyusut secara bertahap. Ya, itu menyusut. Ini seperti sebuah benda setelah ditindas, di bawah tekanan yang luar biasa, ia mulai menyusut ke dalam, tubuh besar sepanjang 10 ribu meter itu perlahan-lahan dikompres ke dalam, tetapi nafas di tubuhnya tidak melemah. Sebaliknya, ketika kompresi menjadi semakin terkonsentrasi, fluktuasi tubuh yang mendekati hukum alam semesta menjadi lebih intens, perasaan memiliki hukum tidak dapat diterima oleh setiap dewa. Fitnah dewa sejati juga tidak bisa berhasil. Hanya pada tingkat raja dewa Anda dapat memiliki hukum alam semesta yang sebenarnya. Ini seperti pejabat alam semesta yang bertanggung jawab atas alam semesta. Ini adalah hukum alam semesta yang sebenarnya. Seperti Tang San, Sang Dewa Laut, hukumnya terkait dengan laut, tidak peduli di bidang atau planet apa dia berada, semua dunia yang terkait dengan laut akan dipengaruhi olehnya dan digunakan olehnya. Ini adalah hukum Poseidon, Bab 1780, menghargai yang baik dan menghukum kejahatan, cahaya alami yang dikendalikan oleh Raja Cahaya, Longgongwei. Jika bukan karena seagot Tang San yang juga memiliki kekuatan Dewa Syura, hanya seagot murni sebenarnya tidak akan cukup untuk Raja Dewa Tertinggi. Dia setara dengan kumpulan dua Dewa dalam satu, jadi dia saat ini yang terkuat di antara para Dewa. Pada saat ini, Lansuanyu, yang diubah menjadi Dewa Naga Sembilan Warna, sudah mulai mengalami fluktuasi dalam hukum. Saat tubuh berkontraksi, perasaan ini menjadi lebih jelas. Selain itu, sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta, setelah hukum terpenuhi, hukum itu juga akan menjadi satu-satunya di alam semesta. Ini tempat yang paling menakutkan, meskipun ada 13 Raja Dewa yang hadir, dalam ingatan mereka, mereka belum pernah melihat Raja Dewa yang dapat memiliki satu-satunya hukum alam semesta. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan seperti itu, Tang San juga tidak tahu apakah mantan Dewa Naga memiliki aturan keunikan seperti itu, tetapi itu tidak mungkin datang. Untuk memiliki satu-satunya hukum alam semesta, ia harus menjadi eksistensi yang sangat dikenali oleh aturan alam semesta. Namun, karena kekuatan garis keturunan terlalu kuat, Lan Suanyu masih ditolak oleh hukum alam semesta sampai batas tertentu, menjijikan dan hukum muncul, keduanya sebenarnya saling bertentangan. Oleh karena itu, kondisinya saat ini bahkan lebih berbahaya dari kondisi sebelumnya. Namun, pada saat yang sama berbahaya, dia semakin dekat untuk menjadi Raja Dewa. Tak diragukan lagi, penilaiannya berada di saat-saat terakhir. Lanjutkan. Chang Gong Wei bertanya pada Tang San. Apa yang bisa dilihat Tang San, dia juga bisa melihatnya secara alami. Saat ini, jika terus berlanjut, hasilnya akan sangat dua sisi, dan itu akan menjadi dua sisi di luar kendali mereka. Rencana Tang San sebelumnya adalah menghabiskan kekuatan Lan Suanyu. Sehingga dia bisa mengalami periode waktu yang lebih lama dalam penilaian, dan dengan demikian memiliki lebih banyak kesempatan untuk lulus penilaian. Tetapi situasi saat ini kontraproduktif. Perubahan Lan Suanyu sendiri telah membawa penilaiannya langsung ke tahap akhir. Jika terus dikompresi, keadaannya akan mengalami perubahan yang sangat terpolarisasi. Keunikan semacam ini dan keberadaan level Raja Dewa akan di luar kendali mereka. Lanjutkan. Kata Tang San tegas. Saat mengucapkan dua kata ini, Long Gong Wei dengan jelas melihat bahwa air mata sudah mengalir di matanya, ini akan berhasil, dia akan berhasil. Suara Tang San sedikit bergetar, tetapi tatapannya bukan pada Dewa Naga Sembilan Warna yang terus-menerus menekan kekuatannya. Tetapi pada istrinya Xiao. Dan arah putra dan putrinya, dalam hukum, air mata di matanya berkedip, dan dia dengan cepat kembali normal. Setelah mendengarkan kata-katanya, para Raja Dewa secara alami tidak ragu-ragu, dan pada saat yang sama mereka diam-diam mengagumi Tang San, sedikit lebih mengagumi Tang San. Dalam situasi ini, yang paling saya takuti adalah ketidakmampuan tikus pertama membuat keputusan di kedua ujungnya. Begitu Anda tidak bisa membuat keputusan, itu akan menyebabkan efek yang lebih buruk. Buatlah keputusan secepat mungkin untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Tubuh besar Dewa Naga Sembilan Warna telah dikompresi menjadi sekitar 9 km saat ini. Dan setiap skala di tubuhnya memiliki lingkaran cahaya yang bersirkulasi dalam anti-korosi, dan fluktuasi energi tak terlihat dan fluktuasi hukum menjadi semakin banyak. Intens, di bawah perintah Tang San, tekanan yang dilepaskan oleh 13 Raja Dewa terus meningkat, dan kecepatan kompresi tubuh besar Dewa Naga yang diubah oleh Lansuanyu juga mulai meningkat. Hanya butuh setengah waktu sebelum dikompresi. 8 km, lalu ada 7 km, 6 km, dan 5 km, ketika sosoknya menyusup di bawah 5 km, cahaya di sekitar tubuh besar itu mulai terdistorsi. Rasa hukum dan penolakan menjadi semakin intens, tampaknya ada kemungkinan runtuh setiap saat. Dan tampaknya terobosan mungkin terjadi kapan saja, nyala api. Tang San berteriak dengan suara yang dalam, Dewa Api yang baik mengangguk padanya, dan lapisan cahaya putih susu dilepaskan darinya, melayang ke arah Lansuanyu, tiba-tiba, distorsi di sekitar tubuh Lansuanyu menjadi lebih lembut, dan bahkan seluruh nafas menjadi lebih lembut, jidong. Tang San berteriak lagi, Dewa Jahat Ji menggerakkan tubuhnya, dan cahaya hitam melonjak dan berubah menjadi pusaran aneh di depannya. Pusaran itu sepertinya memiliki kekuatan hisap yang besar, menarik pikiran jahat, bukan hanya sisi Lansuanyu yang terpengaruh, tampaknya ada aliran udara hitam tipis. Dan bahkan ide jahat tanggulin dari darah Raja Naga Emas disedot, menyebabkannya berubah. Sedikit lebih sadar, pada saat ini, dia menemukan bahwa telapak tangan ibunya agak dingin, dan tidak bisa tidak melihat ibunya, kulit Xiaowu memerah, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat putranya melihat dirinya sendiri dan berkata, jangan khawatir, cucu laki-lakiku akan, baik, baik saja. Kakek dan nenek akan merawatnya dengan baik, kebaikan. Hukum kejahatan Dewa api yang baik dan dewa kejahatan Jidong berkata, pada saat yang bersamaan, tiba-tiba, hitam dan putih berubah, dan ada ikan yin yang besar di angkasa, memberikan pengaruh ke arah Lansuanyu. Cahaya yang diputar secara bertahap menghilang, dan ada perasaan melemah apakah itu hukum atau kekuatan tolak. Ini bukan melemahnya pelenyapan, tetapi perasaan terpencar di kedua sisi, mengembun secara terpisah, dan menjadi padat, di bawah aksi gabungan dari dua dewa besar, dewa kebaikan dan dewa kejahatan, situasi Lansuanyu menjadi stabil kembali. Bahkan keadaan tampaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Namun, tekanan yang diberikan oleh 13 raja besar meningkat tanpa henti, menyebabkan tubuhnya sepanjang 5.000 meter terus menyusut, suasana hati. Tang San berkata lagi, Huo Yuhao, dewa emosi, dan Rong Nian Bing, dewa emosi, melepaskan kekuatan emosional pada saat yang sama. Di bawah daya tarik atau perampasan emosional mereka, kegilaan di kedalaman mata dewa naga sembilan warna jelas hilang. Banyak yang musnah. Dalam proses ini, tubuhnya dikompresi menjadi 4 km, perasaan bengkok muncul lagi, dan kekuatan hukum hendak bergerak dan tolakan alam semesta juga bercampur dan bertabrakan lagi dalam satu cara yang tidak stabil. Lansuan jelas ada rasa sakit di mata naga besar Yu, tetapi saat menderita, masih ada kegigihan yang kuat. Tubuhnya masih terus dikompresi, jatuh di bawah 4 km, menekan ke arah kilometer pertama. Pada saat itu, sisik di permukaan tubuhnya tidak lagi transparan, tetapi menjadi lebih dalam, dan setiap skala tampaknya memiliki dunia kecil di dalamnya. Menjadi semakin padat, di sekitar tubuh Lansuan Yu, menjadi dalam. Suara naga seolah-olah masuk ribuan, setiap bagian yang mencerminkan skala dunia tampaknya memiliki naga, sampai saat ini, Tang Sancai Poseidon samar-samar dapat melihat Tuhan memiliki generasi High King Dragon, betapa kuatnya, pada saat ini memusatkan kekuatan 13 Dewa Raja mereka, dapat merasakan rasa penindasan yang kuat dari Lansuan Yu. 3 km, 3 km akhirnya tiba, serangkaian lampu listrik mulai muncul. Di permukaan tubuh Lansuan Yu, di bawah pancaran listrik, sisik naganya mulai retak. Awalnya satu bagian, tapi dengan cepat menjadi beberapa bagian, seperti reaksi berantai. Menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi setelah sisik ini retak, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan naganya yang besar untuk menutup kembali lukanya dan mengembalikan kekerasan aslinya, dan ketegasan di matanya mulai menjadi bingung dan menyakitkan lagi. Untuk menjadi Dewa Naga, Anda membutuhkan kekuatan yang sangat besar, dan Dewa Naga yang ingin dicapai Lansuan Yu sekarang tidak sama dengan Dewa Naga sebelumnya. Karena dia menarik perhatian hukum alam semesta, jika dia bisa menjadi Dewa Naga, dia akan menjadi Dewa Naga dengan karakteristik unik alam semesta. Dia masih Dewa Naga yang memegang satu-satunya hukum alam semesta, mantan Dewa Naga memang memiliki yang pertama. Tetapi tidak memiliki yang terakhir. Memiliki yang terakhir tidak selalu lebih kuat dari sekedar memiliki yang pertama. Namun, itu akan dikenali oleh alam semesta dalam arti yang sebenarnya, dan menjadi bantuan bagi aturan seluruh alam semesta. Dan proses ini sangat sulit.